Intro Hai Makers, hari ini kita mau coba color mixing and matching. Di sini contohnya ada Pikachu from Pokemon, Jake from Adventure Time, dan ada pisang yang kalau dibandingin warnanya jadi kelihatan cenderung pale in comparison atau lebih pucat. Sebenarnya, Maker's Paint punya warna yang mendekati. Pikachu lebih seperti Sunny Yellow, sedangkan Jake di antara Sunny Yellow and Spielberg Amber. Tapi kita akan coba mix sendiri warnanya. Nah, untuk mix warna yang persis sesuai dengan objek yang ingin dilukis, aku akan pakai Acrylic Palette Makers. Jadi, ini palette yang sangat baik untuk mencampur warna, karena palette-nya clear transparent sehingga memudahkan kita untuk mencontoh warna dan memprediksi bagaimana warnanya ketika dilukiskan ke kanvas. Apalagi kalau sudah ada underpainting. Yang lebih seru lagi, Acrylic Palette ini juga ada macam-macam ukuran dan bentuk yang lucu lho. Bedanya kalau color matching menggunakan ujung kertas, kertasnya hanya sekali pakai. Kalau pakai palette biasa cenderung kurang akurat karena pinggiran palette membuat sulit untuk membandingkan warna. Sedangkan, Acrylic Palette bisa digunakan berulang kali dan lebih mudah untuk membandingkan warna karena transparan. Oke, kita start mixing warna Pikachu dulu dengan warna Basic Colors. Aku akan mulai dengan warna kuning, kemudian ditambahkan setitik merah hanya agar warnanya terlihat lebih pekat. Tambah sedikit lagi kuning agar tidak terlalu orange. Sekarang kita cek lebih dekat. Udah oke? Kalau belum, aku akan menambahkan setitik biru cuma untuk menetralkan warna merahnya. And there you go, we have Pikachu Yellow! Sekarang kita coba match warnanya Jake from Adventure Time. Aku akan mulai dengan warna kuning, karena warna Jake mirip dengan warna Spielberg Amber. Jadi aku akan lebih banyak mencampur warna kuning dan sedikit lebih banyak merah dari sebelumnya, dan hanya akan menambahkan sedikit sekali warna biru. Yang perlu diingat, warna cat akrilik itu akan berubah sedikit lebih gelap ketika sudah kering. So keep that in mind, dan coba mix warnanya lebih terang. And there you go, we have Jake Yellow! So we already got Pikachu and Jake. Last but not least, kita coba bikin warna banana. This time, aku mulai dari warna putih. Kemudian aku akan menambahkan kuning, dan sedikit warna merah dan biru just to balance the color. Di sini juga aku tambahkan sedikit warna hitam, supaya warnanya lebih dull, jadi nggak terlalu terang. And there we have it, banana yellow. Ini perbandingan antara tiga warna kuning yang tadi. Sekarang aku punya BMO from Adventure Time. Warnanya menarik banget nih, karena berada di antara biru dan hijau, so it's basically Tosca or Turquoise. Kita akan coba mix pakai Maker's Paint Basic Colors kayak tadi. Mainly mixing between blue and a little bit of yellow, juga ditambah sedikit warna putih. But this is as close as I can get, and I wanna push further. Kalau tadi kita pakai marine blue, sekarang aku akan coba pakai navy boy blue. As you can see, marine blue lebih seperti merah, navy boy blue lebih seperti hijau. Sama seperti sebelumnya, aku akan mencampur biru, sedikit kuning, dan sedikit lebih banyak putih karena warna navy blue lebih gelap daripada marine blue. Aku juga menambahkan sedikit sekali hitam supaya warnanya agak dull. Nah, kelihatan kan bedanya marine blue dan navy boy blue. Kita coba mix warna hijau mint ini juga ya. Jadi awalnya bisa mulai dari warna putih. Baru kemudian, nanti kita tambahkan sedikit warna kuning dan biru. Both marine blue and navy boy blue. Tambahkan sedikit demi sedikit supaya warnanya tetap mudah dan tidak berubah secara drastis. But hey, if it's too tricky, makers punya warna cat yang mirip banget lho sebenernya. You can simply use minty mint or pure shores, atau campur keduanya untuk membuat warna mint yang diinginkan. Another tricky color is to mix purple. Di sini aku punya lumpy space princess. Jadi sebenarnya mixing red and blue itu gak bisa bikin warna ungu ya. You will also need another color, yaitu warna putih. Karena warna merah dan biru itu kalau dicampur akan menciptakan warna yang gelap sekali. Hampir seperti warna hitam atau coklat. Ditambah putih sekalipun, warna ungunya tetap kelihatan kurang cerah. Kalau mau bikin warna ungu yang ngejreng, it's practically impossible. Jadi sekarang aku akan kasih lihat kalau kita pakai warna biru yang lain and actually menambahkan warna ungu sebagai campuran. I'll start with navy boy blue, which as you can see, warna ungunya mirip kayak yang tadi, malah kelihatan lebih kusam ke abu-abuan. Now, kalau kita mencampur warna disco purple ke dalam campuran crimson red, marine blue, and basic white, we will have this color. Jadi ini solusinya untuk mixing warna ungu yang lebih cerah. So, learn some color theory or better yet, just take it easy, cause makers have a whole range of colors you can choose from. Nice, isn't it? Make art with makers. We're artist brew.